Halo pemirsa jangan lupa subscribe youtube channel ofisial iNews dan nyalakan loncengnya. Dan pemirsa untuk membantau kondisi terkini di lokasi penyekatan mudik, kita sudah terhubung dengan Revika Sibarani di pos penyekatan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi dan Yosefina Damaris di pos penyekatan Cikarang Barat. Kita ke Revika terlebih dahulu. Ya Revika bagaimana kondisi lalu lintas di Kedung Waringin saat ini? Ya April dan pemirsa dua hari jelang hari Raya Idul Fitri pos penyekatan Kedung Waringin yang merupakan jalur pantura perbatasan antara Kabupaten Bekasi dan Karawang. Ini arus lalu lintas terpantau cukup padat bisa dilihat di belakang saya. Ini antrian kendaraan bisa mencapai satu kilometer lebih. Lantaran memang satu per satu pengendara harus diperiksa oleh pihak kepolisian dari Polres Metro Bekasi dibantu dengan tim gabungan dari TNI. Kemudian juga di Sub dan Satpo PP di mana memang kami melihat antrian cukup padat didominasi oleh kendaraan roda dua. Dan memang dapat kami informasikan tadi beberapa menit lalu pihak kepolisian dengan sumber suara ini menyampaikan atau menghimbau kepada para pengendara yang memang setiap harinya atau mobilitasnya bekerja begitu seperti bekerja di Bekasi dan akan kembali ke Karawang ini dari jauh-jauh jaraknya harus mempersiapkan KTP atau surat keterangan dinas bekerja sehingga nantinya kepada orang-orang tersebut ini ketika menunjukkan kepada pihak kepolisian atau petugas yang berjaga ini langsung dapat diarahkan untuk melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi kepada para pengendara yang diindikasi membawa barang bawaan berlebih begitu dan akan melanjutkan perjalanan untuk mudik ini harus berhati-hati lantaran pihak kepolisian ini akan meminta berkas surat izin keluar masuk dan juga nantinya surat keterangan bebas COVID begitu dan nantinya ketika tidak dapat menunjukkan pihak kepolisian langsung mengarahkan para pengendara tersebut untuk berbalik arah menuju ke arah Cikarang. Pantauan kami April dan pemirsa bahwa memang untuk malam hari ini cukup padat begitu dan kami juga tadi memantau sejak sore hari hingga malam hari ini terlihat para pengendara ini begitu nekat lantaran kami melihat ada sempat perdebatan antara para pengendara dengan pihak kepolisian lantaran pengendara ini masih ingin menerobos penyekatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian akan tetapi petugas yang berjaga di tempat ini ini memperkuat pasukannya agar tidak ada satupun begitu pengendara yang bisa lolos dalam masa larangan mudik ini karena memang seperti yang kita tahu bahwa hari Minggu dan hari Senin lalu ini sempat terjadi antrian yang cukup panjang di kawasan ini mencapai 5 km sehingga akhirnya memang ada pelonggaran penyekatan di kawasan ini akan tetapi pada malam hari ini proses penyekatan ini begitu diperketat sehingga tidak ada adanya yang lolos lagi begitu seperti hari Minggu dan hari Senin kemarin namun pihak kepolisian menghimbau dan mengingatkan jikalau ada pengendara yang pada penyekatan di pos kedung waring ini yang akhirnya lolos masih ada titik-titik selanjutnya yang akan dilakukan penyekatan oleh pihak kepolisian seperti untuk titik selanjutnya ini ada di daerah Karawang, Jawa Barat dan dapat kami informasikan kepada Anda April dan Pemirsa bahwa dua hari jelang hari Raya Idul Fitri ini pihak kepolisian terus menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap berdiam diri di rumah mengingat angka penyebaran COVID-19 yang terus meningkat dan demi akhirnya mengikuti larangan mudik ini setidaknya masyarakat dapat berjuang untuk membantu pemerintah memberantas COVID-19 di Indonesia April Ya Refika, untuk pemeriksaan kesehatan bagaimana mekanisme atau metodenya di tengah kepadatan arus lalu lintas di sana Ya Refika, seperti apa mekanisme dari pemeriksaan kesehatan di tengah kepadatan arus lalu lintas di sana Refika Ya April, memang untuk kelengkapan berkas yang diperhatikan oleh pihak kepolisian dan juga petugas gabungan yang berjaga di tempat ini adalah yang paling utama SIKM atau surat keterangan bekerja namun juga akan dilihat soal surat bebas COVID-19 yang akan dibawa oleh para pengemudi namun jika memiliki SIKM namun tidak ada surat keterangan bebas COVID-19 di pos penyekatan ini juga menyediakan pos kesehatan jadinya ketika para pengemudi ini belum memiliki surat keterangan bebas COVID-19 ini dapat melakukan rapid test antigen di tempat ini dan ketika hasilnya negatif ini dapat melanjutkan perjalanannya April Baik, terima kasih Refika Dari Kedung Waringin kita beralih ke pos penyekatan Cikarang Barat Sudah adarkan Yosefina Damaris di sana Yosi, bagaimana kondisi penyekatan di sana malam hari ini? April kalau sore tadi lalu lintas di lokasi ini cenderung lengang beberapa kali terpantau lengang tapi menjelang petang sudah mulai ada keramaian di kilometer 31 Rostol, Jakarta, Cikampek tapi tidak sampai menyebabkan antrian kendaraan yang panjang begitu di sini penyekatan masih dilakukan terus dilakukan oleh sejumlah petugas ataupun aparat gabungan baik itu dari kepolisian, dinas perhubungan, dan juga APOL PP dengan skema yang sama setiap harinya ada tiga lajur yang difungsikan untuk memeriksa setiap kendaraan yang melintas kemudian terkait dengan diskresi lalu lintas bisa saja dilakukan jika ada antrian kendaraan melebihi 4 km panjangnya ke belakang artinya bahwa penyekatan agak sedikit dilonggarkan tapi tetap diperhatikan jika ada kendaraan yang memang mencurigakan mungkin saja menyelundupkan penumpang atau terindikasi melakukan mudik ini akan diberhentikan, diperiksa, dan juga diputarbalikan kembali ke daerah asal hingga malam ini ada setidaknya lebih dari 135 kendaraan yang sudah diputar balik kembali ke daerah asal termasuk itu adalah mobil pribadi, kendaraan travel, dan juga trak logistik karena tidak memenuhi persyaratan untuk dapat melanjutkan perjalanan ke kawasan Cikampek angka punggir ini sebenarnya menurun April setiap harinya menjelang Hari Raya Idul Fitri setidaknya ada dua hal yang melandasi kondisi ini ini tadi disampaikan oleh petugas bahwa adanya penurunan volume kendaraan di ruang Sojakat Cikampek dari tahun lalu turun hingga 40% dibandingkan lalu lintas normal setidaknya itu adalah rilis yang disampaikan PT Jasa Marga kemudian faktor lainnya adalah kemungkinan mayoritas masyarakat ini sudah melakukan mudik lebih awal sebelum periode larangan mudik diberlakukan yakni pada 6 Mei 2021 harapannya April bahwa masyarakat ini bisa mengerti alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik karena dikhawatirkan dapat memperbarah kondisi positif ataupun kasus positif COVID-19 di Indonesia mengingat dari random test ataupun test ASEC yang dilakukan terhadap 6.700 pemudik di 381 lokasi operasi ketupat 4.100 diantaranya dinyatakan positif COVID-19 April Terima kasih Yosefina Damaris melaporkan langsung dari Cikarang Barat dan sebelumnya Refika Siberani melaporkan langsung dari Kedua Ringin